Bapak, kami bersyukur kami sudah memasuki bulan yang ketujuh di tahun ini. Kami bersyukur Bapak untuk pimpinanmu selama setengah tahun. Dan setengah tahun ke depan, kami mohon terus pimpinan Tuhan bagi kami. Sehingga kami boleh terus belajar melakukan kehendakmu. Bapak, sertailah kami karena kami mau mendengar firmanmu. Kira Tuhan yang berbicara kepada kami semua. Sehingga firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh memberi pemahaman yang utuh buat kami. Bapak, kira engkau sendiri yang menyatukan kami dalam kebenaran firmanmu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kita akan membaca bersama-sama bilangan pasal yang ke sembilan. Sebetulnya ayat 1 sampai 14, tapi kita hanya akan membaca beberapa bagian. Ayat 1 sampai 5 dan ayat 13. Tuhan berfirman kepada Musa di Padanggurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan pascah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini pada waktu senja. Haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan pascah. Maka mereka merayakan pascah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu senja di Padanggurun Sinai. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Ayat 13, sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan pascah. Orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Menurut segala ketiga. Saudara kita akan mempelajari mengenai pentingnya perayaan. Saudara ada tiga hari raya yang penting bagi orang Israel. Yaitu pasca, pentakosta, dan pondok daun. Nah, pascah itu disertai tujuh hari kemudian dengan hari roti tidak beragi. Kemudian pentakosta itu adalah penuaian tujuh minggu sesudah pascah. Kemudian pondok daun itu adalah tabernakel enam bulan sesudah pascah. Jadi orang Israel itu tinggal di pondok-pondok daun. Jadi tiga perayaan ini sebetulnya peringatan dari Tuhan dan orang Israel harus selalu merayakannya. Dan Israel yang ada di luar Yerusalem. Mereka harus datang ke Yerusalem. Saudara ingat pada waktu pentakosta di kisah rasul pasal dua. Saudara disitu kemudian banyak sekali orang-orang Yahudi dari luar kota Yerusalem datang ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi itu mau memperingati pentakosta. Dan ketika rasul-rasul murid-murid Tuhan sedang berkumpul, tiba-tiba roh kudus turun atas mereka. Mereka berbahasa asing dan orang-orang Yahudi di luar Yerusalem bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh murid-murid Tuhan dengan pentakosta. Jadi sesudah memang betul orang-orang Yahudi merayakan tiga hari raya ini. Jadi sesudah dalam satu tahun mereka selalu datang ke Yerusalem. Sesudah tetapi ada satu perayaan yang paling penting. Hanya yang paling penting. Yaitu Pasca. Yaitu Pasca. Mengapa ini terpenting? Mengapa Yerje sangat penting? Karena mereka yang melalaikannya, hukumannya mati. Karena kalau tidak mencari Yerje, mereka yang mencari ke Yerusalem adalah 10. Tadi ayat 13 kita sudah membaca. Orang yang tidak najis dan orang yang sedang di luar kota. Mereka yang najis ataupun yang di luar kota memang masih ditoleransi tidak merayakan Pasca. Tetapi orang yang melupakannya, dia harus dilenyapkan. Tetapi orang yang melupakannya, dia harus dilenyapkan. Jadi sesudah saya pernah mengatakan di mimbar ini. Saudara Pasca itu begitu penting. Dan hari ini saya beritahukan kepada saudara lewat kitab bilangan. Karena itu saudara orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia akan merayakan Jumat Agung. Dan Pasca yang sesungguhnya. Karena itu adalah hari yang paling penting bagi orang yang percaya. Orang Kristen yang mengabaikannya sungguh-sungguh kebanggaan. Karena dia tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Saudara begitu juga dengan orang Israel dengan Pasca. Tuhan tidak mau orang Israel mengabaikannya. Mereka yang lupa, harus dilenyapkan. Karena Pasca itu adalah tanda bahwa mereka dibebaskan. Bukankah Tuhan sudah menghukum semua anak sulung di Mesir? Itu menunjukkan sejuruh peristiwa pembebasan Israel itu peristiwa yang sangat penting sekali. Kalau saudara juga membaca kitab Injil. Kita lihat Tuhan Yesus merayakan Pasca tiga kali. Di dalam Injil Yohanes terlihat dengan sangat jelas. Di Yohanes fujim sierat sangat jelas. Bahwa setiap Pasca Yesus datang ke Yerusalem. Bahkan terakhir ketika sebelum dia mengorbankan dirinya. Dia pun datang makan Pasca bersama murid-murid. Jadi sejuruh Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan yang memerintahkan perayaan Pasca. Itu pun datang merayakan Pasca. Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan perayaan Pasca. Itu sangat kebangatan Karena Tuhan Yesus sendiri merayakannya Dia adalah Tuhan Dia sendiri memberikan contoh ketika dia menjadi manusia Tapi sudah banyak orang yang ke gereja Tidak mengerti firman Tuhan Mungkin karena itu tradisi saja Mungkin karena dia cuma hanya mau hura-hura saja Mungkin dia juga cuma hanya mau cari kepentingannya sendiri Dia sama sekali tidak mengerti apa gunanya ke gereja Saudara yang dikasih oleh Tuhan Bahkan saya katakan saya tuliskan Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita merayakan Natal Saudara saya katakan ini bukan berarti kita tidak boleh merayakan Natal Karena memang di Alkitab tidak ada istilahnya perayaan Natal Memang berita mengenai Natal ada Memang yang bersuka cita malaikat di surga Memang gembala-gembala pun bersuka cita Tapi itu cuma sedikit sekali Saudara perayaan Natal Anda petik peringatan Natal Cuma diingat beberapa orang saja Di dalam Alkitab Saudara perayaan Natal oleh karena tradisi gereja Kemudian merayakan Natal Tidak salah merayakan Natal Tetapi perayaan Natal tidak boleh dilepaskan dari tujuan Yesus datang Yaitu pengorbanannya Jadi perayaan Natal pun harus kembali kepada peristiwa Pasca Jadi kalau kita mempunyai Natal Kita mempunyai peristiwa Pasca Alasan utama pentingnya Pasca itu dinyatakan dengan jelas dalam kitab Taurat ini Selain bilangan Pasca 9 juga di dalam keluaran Pasca 12 Saudara apa alasan utamanya perayaan Pasca itu begitu penting Karena saudara yang pertama itu adalah peristiwa orang Israel dibebaskan dari perbudakan Saudara mereka tadinya adalah orang budak-budak yang harus bekerja rodi kepada orang Mesir Tapi tiba-tiba mereka dibebaskan Mereka bebas tidak perlu lagi bekerja menuruti kemauan orang Mesir Karena itu sudah dikatakan tahun kedua di Padanggurun Sinai Tuhan mengingatkan kepada Israel merayakan Pasca Seperti yang dinyatakannya pertama kali di Mesir Dan itu harus dirayakan turun temurun Sudah ditegaskan di Keluaran 12 Harus diperingati turun temurun setiap tahun Jadi sudah orang Israel pernah di dalam perjanjian lama tidak merayakan Pasca Akhirnya ketika kitab Taurat ditemukan Waduh Sang Raja begitu kaget sekali Akhirnya saudara mereka hanya merayakan Pasca Saudara ada sekian waktu lamanya orang Israel mengabaikan perayaan Pasca Apalagi ketika kerajaan terpecah Kerajaan utara itu sering lupa merayakan Pasca Akhirnya betul-betul Tuhan sudah kesabarannya sudah selesai Akhirnya mereka dibuang dan mereka dilenyapkan tidak ada lagi 10 suku itu Kalaupun mereka masih ada mereka sudah tercampur dengan bangsa-bangsa lain Saudara Pasca adalah peristiwa pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir Di mana Tuhan menulai semua anak sulung Baik manusia maupun binatang di Mesir Jadi semua anak-anak sulung Baik binatang maupun manusia dibunuh semua Saudara mungkin pikir kenapa kok anak sulung Saudara dalam perjanjian lama Anak sulung itu adalah tanda Apa tanda satu berkat dan sekaligus satu berkat dalam keluarga Dan sekaligus juga keperkasaan Dan anak sulung kebanyakan adalah diperuntukkan untuk Tuhan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kaya itulah ketika Israel dibebaskan Seolah-olah semua anak sulung di Mesir itu menjadi korban Dikorbankan untuk peristiwa pembebasan Karena itu sudah semua rumah di orang-orang Israel Supaya bebas dari hukuman tulung itu Mereka harus disertai di depan pintu rumahnya Diolesi dengan darah anak domba So sudah aku ingin kasih oleh Tuhan Dikatakan dalam keluaran Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah dimana kamu tinggal Apabila aku melihat darah itu Maka aku akan lewat daripada kamu Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu Apabila aku menghukum tanah Mesir Jadi susurah darah adalah satu tanda yang penting Saya pernah khotbahkan itu pada waktu Jumat Agung Kiranya saudara juga bisa mengingat kembali Mengapa harus darah Karena di dalam darah itu bergantung nyawa Jadi dalam darah itu bergantung nyawa Sebab itulah Tuhan meminta tanda itu Kemudian dinyatakan darah anak domba menandakan penebusan dari dosa Dan diperkuat selama tujuh hari dengan roti tidak beragi Sehingga membuang semua ragi-ragi yang ada di rumah Sudara saya pernah khotbahkan juga Mengapa roti tidak beragi Karena ragi itu membuat gandum itu bisa berkembang Sudara kita perjamuan kudus pakai rotinya Roti yang tidak beragi Nanti kita akan makan kembali Itu rasanya hambar Itu tidak beragi Kalau beragi Kalau beragi saudara makan roti yang ada di luar Ada gereja yang sudah mengabaikan arti ini Ada gereja yang sudah mengabaikan arti ini Ada gereja yang kata Sudah apa-apa sudah Rotinya sembarangan saja Kecuali saudara-saudara Kita betul-betul tidak tahu cara membuatnya Itu tidak masalah Saya pernah ke desa yang tidak bisa dilalui kendaraan Saya waktu itu naik motor Dan turun di satu kelurahan Motornya dititipin Lalu saya jalan kaki semalaman menuju ke desa Karena disitu tidak tahu membuat roti Hanya memakai apa? Memakai ketela pohon Setelah itu yang dipakai untuk roti Mereka tahu membuat anggur Tentu anggur dari daerah tersebut Tapi kalau di kota tidak ada alasannya Tapi kalau di kota tidak ada alasannya Di kota saudara Apalagi tidak apa-apa terserah Nanti akhirnya saudara beli roti yang enak-enak Akhirnya saudara tidak lagi mengingat arti kekudusan Penyucian yang Tuhan lakukan Yang saudara ingat adalah Napsu makan roti enak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Pasca perjanjian lama adalah bayangan Dan gambaran dari karya penebusan Yesus Atas dosa manusia Dan itulah dikatakan di dalam Injil Yohanes Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Saudara yang dikasih oleh Tuhan Pasca perjanjian lama adalah pembebasan Israel Dari perbudakan Pasca dalam perjanjian baru Lewat karya Yesus Adalah pembebasan kita Dari dosa Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Disinilah kita orang Kristen Tidak boleh sembarangan Kita harus betul-betul mengerti Sesuai dengan firman Tuhan Saudara ini bukan ajaran saya Ini adalah ajaran Alkitab Ini adalah ajaran perjanjian lama Dan perjanjian baru Sebagai orang Kristen Yang mengakui Alkitab firman Tuhan Kita harus ikuti Saudara yang kedua Ditetapkan menjadi umat Tuhan Tindakan pembebasan dari Mesir Merupakan bukti Merupakan bukti penetapan Israel Sebagai umat Tuhan Berdasarkan perjanjian Tuhan Kepada Bapak leluhur Israel Sudah Tuhan menggenapi perjanjiannya Israel adalah sebetulnya Nama yang diberikan oleh Tuhan Kepada Yaakub Pada waktu itu Yaakub Arti nama Yaakub itu kurang enak Artinya penipu Nama yang diberikan oleh Tuhan Ini adalah sebetulnya Yang diberikan oleh Tuhan Tapi akhirnya Tuhan ketika melihat Keteguhan Yaakub memegang janji Kepada Bapak leluhur Maka Tuhan menetapkan dan memberikan nama Israel Dan lebih lagi Yaakub punya 12 anak 12 laki-laki dan 1 perempuan Dan ke-12 ini akhirnya menjadi suku Israel Dan memang ada satu diambil oleh Tuhan Khusus yaitu suku Lewi Karena Lewi sudah diambil khusus untuk melayani Tuhan Maka dari Yusuf Dua anaknya itu dijadikan suku pengganti Israel Pengganti Lewi Jadi saudara tetap disebut sebagai 12 suku Saudara yang dikasih oleh Tuhan Pada waktu ditetapkan Maka Tuhan memberikan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai Sebagai satu peneguhan Bagaimana seharusnya mereka menjadi umat Tuhan Lalu berbagai peraturan dituliskan di dalam 5 kitab Musa Saudara tahun ini Hampir semua kotbah kita mengambil dari 5 kitab Musa Pada waktu saya merencanakan semua tema-tema kotbah Saya betul-betul memikirkannya terus-menerus dan merenungkannya Memang tidak mungkin bisa dijabarkan semuanya Tapi bagaimana yang penting-penting itu Supaya saudara mengerti dengan baik Sebenarnya karena itu dalam bilangan pasal 9 ini Ditegaskan perayaan pasca adalah tanda bagi umatnya Tapi untuk mereka yang mengingatnya Tapi karena najis Tuhan saya memang najis Tapi saya ingin merayakan pasca Tuhan kasih kesempatan Oke bulan berikutnya bulan depan Kalian boleh memeringati pasca Jadi saudara Tuhan sangat menghargai mereka yang mengingat pasca Saudara jadi kalau melihat aturannya Mereka yang najis Mereka najis tapi berani merayakan pasca Itu pun harus dihukum mati Karena dia membuat pasca itu najis Karena pasca itulah tanda penyucian Jadi jangan berpikir Saya menghormati pasca Saya ingat pasca Tapi dia tidak ingat dirinya najis Tuhan tidak mau Namun mereka yang sebetulnya tidak najis Tapi mereka lupa Itu pun harus dilenyapkan Namun ada aturan Tuhan yang lain Yang najis Tapi ingat Pengen sekali Diberi kesempatan bulan depan Jadi saudara disitu menunjukkan perayaan pasca itu penting Itulah tanda Umat pilihan Allah Bahkan orang asing Maksudnya non Yahudi Non Israel Yang percaya kepada Tuhan Boleh merayakan pasca Boleh merayakan pasca Tapi semua sesuai aturannya Tuhan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Karena itulah dari sini kita lihat Tuhan itu tidak bisa dipermainkan Kalau melihat catatan Alkitab Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sama Spiritnya sama Prinsipnya sama Orang yang sungguh-sungguh Itu akan menghargai semua tanda-tanda dari Tuhan Tapi saudara kadangkala di JPL Banyak juga orang-orang Israel Cuek Mengabaikan Tidak serius Begitu pula sekarang Banyak sekali orang ngakunya ke gereja Tetapi tidak serius Dan sungguh-sungguh mengerti Saudara Karya Yesus Telah menggenapi Semua nubuat Perjanjian lama Untuk memetraikan Umat Allah Sepanjang sejarah Kan itulah dalam satu Petrus katakan Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Soi di彼得前 Tew Waihow你们 ish Bebibu ish Ish Ishi Ish 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 Isha Saudara, disini kita melihat bahwa di dalam Yesus Kristus telah ditetapkan umat pilihannya. Semua ini kita bisa tahu karena ada Alkitab. Baik-baik membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu sesudah surat Ibrani mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah itu boleh dikatakan kalau untuk kita sekarang adalah hari Minggu. Ingat sudah jemaat mula-mula akhirnya berkumpul pada hari pertama Minggu itu yaitu hari Minggu. Untuk memperingati kebangkitan Yesus. Yesus bangkit pada hari pertama, hari Minggu. Dan murid-murid akhirnya mulai setiap hari pertama mereka berkumpul memecahkan roti dan mereka mengumpulkan persembahan. Mereka beribadah. Saudara, kalau orang Kristen mengabaikan hari Minggu. Saudara, sekali lagi saya katakan itu kebangetan. Memang ada hari Raya Pascah waktu kebangkitan Yesus. Tapi itu cuma setahun sekali. Tapi akhirnya hari Minggu itu ditetapkan, hari pertama itu ditetapkan sebagai hari Minggu dan hari libur. Jadi pada waktu itu orang-orang Kristen menghargai hari yang suci itu. Dan mereka terus mengingat, ini kebangkitan Yesus. Ini kebangkitan Yesus. Tapi akhirnya jadi holiday, hari libur. Dan sekarang bukan hari suci, tapi hari libur. Akhirnya betul-betul, banyak orang Kristen akhirnya lupa semuanya. Jadi, banyak jenis-jenis lupa semuanya. Saudara, harusnya seperti gereja mula-mula, mereka setiap hari Minggu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mereka ingat seperti Ibrani 10 ayat 25. Mereka ingat seperti Ibrani 10 ayat 25. Tapi, saudara, kalau orang Kristen kemudian banyak yang mengabaikan. Saya tidak tahu lagi harus bicara apa. Setelah peristiwa COVID-19, kita diberi kesempatan memakai YouTube. Memang kita belum menutup streaming YouTube kita. Karena kita masih berpikir positif. Kalau anak-anak Tuhan, dari GKY, Surabaya khususnya, keluar kota atau keluar negeri. Mereka tidak tahu harus ke gereja mana. Mereka jadi ingin tetap ibadah dengan streaming. Itu bagus. Seperti orang Israel yang mengingat tapi najis masih diberi kesempatan. Tapi, jangan disengaja. Ada streaming kok. Tidak apa-apa, saya liburan saja. Ada streaming. Oh, ada streaming. Ah, tidak malas, tidak mau ke gereja hari ini. Ada streaming. Saudara, Tuhan tahu loh motivasi kita. Saya tidak tahu motivasi saudara. Orang lain tidak tahu motivasi kita. Tapi, Tuhan tahu motivasi kita. Ketika hati kita sudah males ke gereja. Tuhan pun sudah tahu kamu males. Alkitab mengatakan kok. Sebelum kamu mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang akan kamu minta. Tuhan sudah tahu apa yang akan kamu minta. Itu ada di dalam Injil Matius. Tuhan tahu semua maksud hati kita. Tapi, saya tidak bisa menghakimi saudara. Karena, saya tidak tahu isi hati saudara. Saudara juga tidak bisa menghakimi saya. Karena, saudara tidak tahu hati saya. Tapi, ingat Tuhan tahu hati kita. Sehingga, Tuhan pasti akan menghakimi kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Jangan menjauhkan pertemuan ibadah. Karena, hari Minggu itu sebetulnya sudah melalui ketetapan dari murid-murid yang bertemu setiap hari pertama. Sebagai peringatan akan kemenangan Yesus Kristus. Itu adalah kelanjutan dari perjanjian lama, Pasca. Kita tidak perlu lagi sabat-sabat hari Sabtu. Memang ada sebagian gereja, Pakainya hari Sabtu kebaktian. Ada beberapa教会 menggunakan Sabat itu hari Sabtu. Karena mereka mengatakan sabat itu hari Sabtu. Ya sudah, itu pengertian mereka. Ini adalah kebaktian mereka. Tapi, kalau melihat Alkitab PL dan PB, Jelas hari Minggu adalah pengganti dari hari Sabtu. Dan itu sebagai tanda juga kemenangan Yesus. Kalau Israel cuma dikeluarkan dari perbudakan. Itu cuma lahiri ya saja. Tapi kalau kita sudah dibebaskan dari dosa. Ini pemahaman rohani. Kiranya kita semakin mengerti arti Pasca. Dan kita lebih mengerti lagi, Mengapa kita ibadah hari Minggu. Kita harus lebih mengerti, Kenapa diibadah hari Minggu. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk firman-Mu bagi kami. Tuhan terus bekerja di dalam diri kami. Suara manusia akan berhenti. Tetapi suara firman Tuhan akan terus berbicara. Khususnya berbicara kepada kami yang merupakan umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah yang tidak akan pernah lepas dari kejaran Tuhan. Tuhan terus berbicara kepada anak-anakmu. Biarlah kami semua anak-anakmu mendengarkan firman-Mu. Dan taat dengan tulus. Ikut firman Tuhan. Bukan ikut kata-kata pendeta. Bukan ikut kata-kata manusia. Tapi ikut firman Tuhan. Karena Tuhan melihat seluruh hati kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.